Hei hop up, gengs! Siapa sih yang gak kenal sama PlayStation? Konsol game buatan Sony ini bisa disebut sebagai konsol dewa. Para penggemar selalu antusias semenjak Sony merilis PS1 sampai PS5 yang bakalan rilis 2020 nanti. Tapi tau gak sih gimana perjalanan Sony mulai dari sebelum PS1 hingga sekarang ini? Kalau kamu belum tau, terus pantengin video ini ya. Sejarah Perkembangan PlayStation. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. PlayStation 1 Beberapa saat setelah pertama kali dirilis, PS1 bikin emak-emak harus nguber-nguber anaknya di rental PS. Makanya tuh, PS1 menyimpan banyak kenangan untuk para bocah zaman dulu. Tapi siapa sangka kalau konsol gaming keren yang satu ini berasal dari patah hatinya Sony terhadap Nintendo pada tahun 1990 yang merilis Super NES. Nah, sebelumnya rencana Sony membenamkan CD-ROM ke dalam NES saat itu ditolak sama Nintendo. Nah, di tahun 1991, Sony pun memproduksi PlayStation yang bisa membaca kaset Nintendo sekaligus CD. Tapi konsol ini belum sempat dirilis oleh Sony. Hingga Norio Oga, bos Sony kala itu menunjukkan Kutaragi untuk fokus mengembangkan PlayStation. Nah, inilah yang membuat Kutaragi secara resmi menjadi bapak dari PlayStation hingga saat ini. Nah, pada tahun 1994, akhirnya Sony merilis PSX dengan format CD. Nah, dimulailah persaingan konsol gaming generasi kelima dengan format video game yang gak lagi 16-bit tapi udah 3D. Sebuah lompatan paling mutahir ya saat itu. Makanya tuh, PSX menang telak pada kompetisi konsol gaming generasi kelima dengan penjualan lebih dari 102 juta unit selama 9 tahun digabung dengan penjualan PS1. Nah, hal tersebut pun menjadikan Sony Computer Entertainment jadi divisi paling berhasil di Sony kala itu. PlayStation 2 Masuk pada pertarungan konsol generasi ke-6, PlayStation di tahun 2000 mengeluarkan konsol terbarunya yaitu PS2 atau PS2. Sama dengan konsol generasi ke-5, pertarungan konsol generasi ke-6 juga dimenangkan oleh Sony dengan penjualan lebih dari 120 juta unit di seluruh dunia. Bahkan, Sony cuma perlu setahun untuk melibas pasar game waktu itu. Bahkan nih, PS2 sempat langka di pasaran saking lakunya. Harga PS2 sempat menyentuh 14 juta rupiah saat sedang tenar-tenarnya. Wow! PlayStation 3 Tahun 2005, beberapa konsol baru meramaikan persaingan, seperti Xbox 360 dan Nintendo Wii. Setahun kemudian, Sony baru merilis konsol generasi ke-7-nya yaitu PS3. Nah, seri ini mengusuk sistem Blu-ray disk yang lebih canggih daripada HD DVD. Nah, PS3 atau PS3 juga memulai adanya free gaming network untuk para penggemar PlayStation yang makin menambah hype dari konsol gaming ini. Sayangnya, PS3 mendapat berbagai kecaman dari para fans-nya. Karena harganya yang mahal banget pada awal perilisannya itu sekitar 8 juta rupiah. Dan pada akhirnya, harga yang kelewat mahal ini pun membuat PS3 cuma bisa terjual 40 juta unit. PlayStation 4 Nah, setelah pertarungan panas selama 8 tahun, akhirnya dunia sampai di pertarungan konsol generasi ke-8. Sony merilis PS4 atau PS4 di tahun 2013, serta PS4 Pro yang bisa memainkan game di resolusi 4K. Nah, resolusi 4K atau 4K ini betul-betul memanjakan mata banget. Game-game tenar kayak Spider-Man, God of War 4, dan berbagai game remake kayak Resident Evil 2 yang berhasil membawa PS4 ke puncak dengan penjualan mencapai 90 juta unit. Hingga menjelang akhir tahun 2019, belum ada tuh satupun konsol gaming yang bisa mengalahkan tenarnya PS4. PlayStation 5 Nah, gak terasa nih, PlayStation udah menemani para penggemarnya atau para gamer selama 29 tahun. Pihak Sony pun udah ngumumin kalau PlayStation 5 bakal rilis di tahun 2020 mendatang. Kabarnya nih, PopGangs, besutan anyar Sony ini bakal lebih realistis dengan kontroller baru yang lebih canggih. Sehingga, pengalaman para gamer akan lebih nyata. Untuk harga, konsol ini bakal ada di harga sekitar 8-10 juta rupiah. Nah, untuk kamu pecinta PlayStation, harus mulai nabung ya dari sekarang. Nah, itulah tadi sejarah dari konsol gaming legendaris PlayStation. Kira-kira topik gaming apa lagi sih yang harus daftar populer angkat berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, PopGangs. Thank you for watching and bye! Bye! Bye!